Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Saudara, budaya masyarakat Baduy yang sederhana dan sangat menjaga keustarian alam bisa dijadikan contoh positif. Hal inilah yang membuat Kabupaten Tulang Bawang Barat berniat mencontoh adat suku Baduy dan memudangnya ke kabupaten yang terbilang baru tersebut. Apa saja yang dilakukan 7 perwakilan masyarakat Baduy di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Berikut kami punya informasinya untuk Anda. Kedatangan 7 orang perwakilan masyarakat Baduy luar disambut meriah. Upacara adat penyambutan diadakan di Gedung Balai Adat. Warga suku lain seperti Sunda, Jawa, Madura, Batak, Padang, dan lainnya pun turut menyambut. Penyambutan berlanjut di kawasan Uluanohik atau Kota Budaya dan simbol hutan larangan. Kawasan ini nantinya akan dijadikan kawasan multikultural dengan adanya beragam budaya. Suku Baduy datang dengan membawa musik khas mereka menggunakan angklung. Alunan musik dan indah pun berkumandang di tengah-tengah panggung yang unik. Tuang Rumah menampilkan Tari Nenemo yang bercerita tentang semangat masyarakat berbagai suku membangun daerah bersama. Nenemo adalah akronim dari Nemen, Nedes, Nerimo, salah satu filosofi masyarakat Lampung. Sebagai bentuk akulturasi budaya, pemerintah daerah setempat mengizinkan masyarakat Baduy membangun rumah adat Baduy. Perpaduan budaya ini diharapkan menjadi contoh masyarakat lain untuk saling menjaga alam. Baduy Kanekes hadir di Tulang Bawang Barat. Ada beberapa yang makna kenapa Baduy hadir di sini. Ada makna yang ingin kami petik bahwa masyarakat Baduy itu memiliki kesederhanaan. Tapi bagi kami kesederhanaan yang dimiliki Baduy adalah kesederhanaan yang sempurna. Perwakilan suku Baduy luar pun menyampaikan ungkapan terima kasihnya. Setelah ini mereka berharap akan ada kerjasama budaya yang terjalin. Dia sudah, karena buat-buat mereka Pak Umar sudah percaya ke ajaran kami, ke Sunda Wiwitan. Terus mereka merasa dihormati. Akhirnya mereka berkeinginan menitipkan salah satu bagian dari budaya Baduy, yaitu rumah. Pertemuan budaya ini menjadi sejarah. Suku Baduy yang dikenal sangat menjaga kelestarian alam, mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat lain. Sindy Tania, Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung.